Halo guys, halo teman-teman Ini cuma mau menjelaskan doang Apa sih yang terjadi di Itali sekarang Soalnya ini yang paling parah ya di Europe Anyway, langsung aja Jadi per hari ini Taktusnya udah 218 ribu Jadi ada 84 ribu orang positif 3 ribu orang udah sembuh Dan yang mati sekarang udah 30 ribu orang 30 ribu orang yang tinggal Jadi cara garis besar sih Dulu awalnya sama sih Semuanya kayak outbreak pada umumnya Jadi waktu Januari dulu itu Cuman dua orang dulu yang positif Terus lama-lama ke Februari Tiba-tiba ada satu orang yang positif Di wilayah Itali Utara Tapi anehnya adalah Ketika di tanggal 23 Februari Udah langsung mau loncet gitu Dan itu sih di hari pertama lockdown Untuk kawasan Milan dan sekitarnya Sampai akhirnya Nggak terbendung lagi Di tanggal Gludamarknya udah Hampir 60 ribu orang gitu Jadi ini sih Cuman mau ngasih gambaran kayak Seberapa efektif sih lockdown Dan quarantine measures dari Itali Jadi kalau teman-teman bisa lihat disini Dari Maret ke bulan Mei itu udah ada Perubahan Yang lumayan sih Dari yang udah tinggi banget Sekarang udah mulai turun Jadi yang paling tinggi itu adalah Kota Itali Utara sih Milan Ini sebenernya Menarik sih untuk Jadi bahasan Urban planning atau segal Gak teman-teman soalnya Sebenernya pusat kota ini di Roma Cuman Lebih banyak di Milan gue anggap sih kayaknya karena banyak ini ya, pusat bisnis di Milan dan pusat pemerintahan segala macam, sedangkan di daerah sini itu resident semua makanya kebanyakan di daerah sini yang terkena dampaknya jadi kenapa sih bisa separah itu kalau menurut aku sih kayaknya karena Itali banyak orang tuanya sih karena penduduk Itali itu kebanyakan umurnya di atas 65 tahun ke atas, hampir 22 persen apa ya, kalau nggak salah jadi makanya tolong banget untuk kena coronavirus terus yang kedua itu kayaknya juga testing targetnya sih soalnya pemerintah pemerintah cuma ngetes orang-orang yang udah menunjukkan simptomnya simptomnya aja, jadi kalau orang-orang yang masih mild dan asim apa sih sebutannya ya itu mereka nggak dites jadi itu sih kayaknya kan masih inkubasinya itu lama jadi kemungkinan gara-gara yang dites cuma yang menunjukkan gejala doang akhirnya yang lain menyebarkan deh terus ada penduduk juga Itali dan health care-nya tidak memadai soalnya banyak banget penduduk Itali Utara itu tapi health care-nya dikit makanya permasalahannya di situ sih pemberian kebutuhannya dan yang terakhir yang menurut aku paling bermasalah itu orang Itali santu banget sih makanya semua orang di sini nggak nggak cewek nggak cowok nggak anak muda orang tua semuanya suka cipika-cipiki suka berpelukan apapun itu pokoknya hal-hal yang begitu dan bodohnya lagi adalah waktu itu wali kota Milan dia karena takut ekonominya mati akhirnya dia menggalangkan apa campaign Milan non-sivir Milan doesn't stop jadi ketika di saat itu outbreak banget orang-orang masih tetap kerja dan keluar rumah pokoknya itu salah satu yang memperparah sih tapi sekarang udah mulai mendingan soalnya ada radical quarantine measures-nya nih dari Perdana Menteri Italia namanya Conte nah dia ini jadi idola banget sama kaum millennials di Itali terus campaign-nya adalah Yo Resto Akasa dirumah aja sama smartworking nah dan ini measures-nya berlaku dari 9-3 April measures-nya adalah kampus gym nightclub tutup terus restoran juga cuma buka dari sampai jam 6 malam gak boleh nongkrong boleh peritivo ya semuanya toko tutup kecil supermarket gak boleh jalan-jalan dan jaga jarak satu meter nah dalam keberjalanannya kan itu tadi naik banget tuh dari bulan Maret ke April naiknya drastis banget akhirnya develop lah ini menjadi lebih strik lagi jadi dendanya itu 3.000 sampai 5.000 euro kalau melanggar peraturan itu jadi kalau misalnya nongkrong di luar jalan-jalan lebih dari 2 orang di luar bisa kena denda 3.000 gak boleh berkegiatan di luar rumah terus on hold bisnis industri yang gak penting sama harus ini punya auto dikira sejauh nih gak tau sih ini keliatan gak sih di kamera kalau gue pegangin iya jadi modelnya begini sih harus bawa surat jalan seperti ini sebenarnya harusnya di print sih karena gak ada printer dan jadi harus gak apa-apa tulis tangan juga jadi kayak surat keterangan yang menandakan kalau lu gak boleh positif terus harus ada keterangan jelas mau kemana-kemana dan ini harus di update terus setiap mau pergi so anyway dampak dan reaksi warga ini sih yang menarik yang terjadi di Itali belakangan ini jadi yang pertama yang paling terjadi itu adalah kabur jadi orang Itali pas udah tau kalau bakal ada measures lockdown itu mereka akhirnya berusaha menyelamatkan diri dulu jadi orang-orang yang di Itali Utara yang jadi ini kan measure-nya itu berlakunya tanggal 9 Maret kan dan ini terjadinya 8 Maret gitu sebelumnya karena udah bocor lockdown measures-nya akhirnya orang-orang panik dan takut akhirnya kabur ke selatan dan ini kayaknya salah satu penyebab mengapa menyebar ke seluruh Itali karena ini sih kayaknya kayaknya mungkin orang-orang ini tuh udah terjangkit semua dan mereka akhirnya menyebarkan ke wilayah selatan yang kedua measures-nya ini gak gak selalu positif sih ke masyarakat tapi ada juga dampak-dampak negatifnya seperti protes dan kerusuhan ini salah satu yang terjadi adalah kerusuhan di penjara jadi dengan adanya decree itu kan gak boleh mengunjungi orang di penjara ya akhirnya inilah keluarga-keluarga tahanan merasa ini gak adil jadi akhirnya protes dan kerusuhan sana-sini well not so good total shut down ini yang menarik juga sih kayak semua ruang publik di Itali yang besar yang besar majority kayak di Venezia di dimanapun itu itu sepi semuanya kosong dan gak ada kegiatan sama sekali dan nanti ini aku mau bahas di belakang yang selanjutnya ini sih yang menarik juga kehidupan publik di balkoni jadi walaupun Italian gak boleh keluar rumah karena orangnya sosial banget akhirnya mereka memanfaatkan balkon ini sebagai apa ya bentuk lampi asana kayak mereka ingin menunjukkan kalau mereka care sama satu yang lain akhirnya mereka main musik nyanyi lagu kebangsaan segala macem terus pasang bendera gitu-gitu sih dan ini menarik sih dan ini new normal di Itali sih jadi selama ini udah biasa jadinya kayak ketika keluar ngeliat antrean panjang untuk supermarket karena masuk ke supermarket itu bener-bener dibatasi jadi kayak cuma satu orang satu-satu masuknya dan akhir-akhir ini juga baru baru update katanya harus sign up dulu di aplikasi gitu supaya biar bisa masuk ke supermarketnya segala macem karena emang banyak banget orang yang perlu ke supermarket akhirnya antri dan harus bawa surat yang tadi auto di Ciarat ini beneran kejadian sih gue pikirkan ini kayak cuman iseng-isengan doang kayak cuman yaudah kayak buat nakut-nakutin doang tapi beneran sih ternyata polisinya itu patroli di segala wilayah jadi waktu beberapa minggu setelah measure itu berlaku gue pergi ke supermarket terus ngambil jalan pintas kan kayak yaudah bosan aja sih sebenernya jalan-jalan jadi akhirnya waktu itu ketahuan ada polisi lewat patroli terus akhirnya di stop gitu dipanggil kayak disuruh panggil terus ditanya ngapain terus gue bilang ya abis dari belanja sih untungnya waktu itu beneran abis belanja jadi bahwa ada bukti pembayaran di supermarket jadi akhirnya dibebasin deh jadi gak untungnya gak didenda sih itu parah banget terus yang ini maaf ya di selatan jadi karena orang-orang merasa measure-nya ini gak menguntungkan untuk orang-orang miskin terutama di selatan kan banyak yang miskin jadi orang-orang itu gak punya pemasukan dan makan pun susah dan disana itu orang-orang selatan kan lebih bar-bar ya jadi kayak mereka masuk ke supermarket ngambil makanan tanpa bayar karena memang mereka gak bisa bayar sama sekali akhirnya disinilah momen yang tepat buat mafia-mafia di selatan itu cari muka akhirnya mereka inisiasi untuk ngasih makanan gratis di tempat publik kayak gini jadi mereka mencoba bagian position sih sekarang jadi ini menarik juga nih maaf ya terus yang sekarang terjadi adalah karena sekarang udah masuk fase 2 di 4 Mei sekarang udah boleh keluar cuman masih terbatas tapi dilematis juga sih soalnya yang buka itu gak semua toko jadi yang buka itu cuman toko-toko kecil sama kayak menjual rokok segala macem gak semua toko buka jadi pelaku-pelaku bisnis yang gak relevan masih belum boleh buka dan ini akhirnya merambat jadi protes lagi beberapa orang yang menganggap measuresnya ini tidak menguntungkan dan membuat resiko kehilangan pekerjaan itu jadi lebih tinggi gitu buat masyarakat so anyway raising thoughts jadi ada beberapa pikiran yang bisa dipertimbangkan sih di karena coronavirus digital ini yang pertama itu adalah di masa genting kita bisa lihat sendiri orang-orang itu cenderung mengamalkan diri sendiri akhirnya panik di tengah masa sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan untuk menghindari hal tersebut soalnya kan dapet info apa langsung panik segala macam pada sebenarnya gimana-gimana gitu terus yang kedua itu proximity services ini kerasa banget pas kalau kalian dari rumah ke supermarket kadang kalau ada yang rumahnya jauh ke supermarket itu butuh waktu yang lama jalan kaki kan karena gak bisa sembarangan pergikan ya jadi harus benar-benar dijelasin gitu mau kemana-kemananya dan ini salah satu yang menarik untuk dibahas sih soalnya gue pernah baca artikel katanya untuk menghindari covid ini sebenarnya mungkin cara yang terbaik adalah untuk membuat menciptakan kantung-kantung development kota gitu jadi jadi maksudnya service-servicenya itu gak terpisah antar kota besar ke kota kecil gitu jadi di kota kecil pun juga ada servicenya gitu jadi ini sih sebenarnya agak membingungkan apakah perlu menciptakan kota baru lagi dari kota satelit ini atau gimana segala macam terus freedom of movement sebenarnya ini sih kebebasan bergerak itu sangat penting banget ternyata karena disini ini sebenarnya kemarin sempat dibahas juga sih soal pemilihan transportasi publik soalnya kan transportasi publik itu yang paling prone untuk penyebaran virus ya jadi apa nih sebenarnya yang bisa jadi alternatif lain dalam transportasi di transportasi publik apakah naik sepeda atau yang lainnya drone mungkin segala macam terus ruang publik yang terbangunan nih sekarang penawaran potensi soalnya kalau dilihat dari yang tadi ruang publik yang kalau kita pikir ruang publik kan selalu yang kayak yang pelaca yang besar yang terbuka yang taman yang besar yang benar-benar luas tapi seperti yang kita lihat tadi piasa pelaca yang luas gitu jadi gak berfungsi lagi gitu loh karena adanya lockdown ini jadi sebenarnya yang bisa berfungsi sekarang adalah ruang-ruang publik di antar bangunan itu sih yang kayak kita lihat di balkoni-balkoni tadi jadi sebenarnya banyak potensi yang bisa dilakukan di antara ruang-ruang di antara bangunan itu so jadi itu aja sih yang mau di share hari ini mungkin udah dengerin terima kasih berle selamat menikmati